Coba kita tanya sama diri kita Seandainya di hadapan kita ada Nabi Muhammad SAW Bagaimana? Sampai Sheikh Ali Jum'ah mengatakan Ini kuntuh Lau fi asri Nabi SAW Ini la'atakit annani ikhtabatu Kalau saya hidup di zaman Nabi Muhammad SAW Pasti saya bersembunyi Itu ucapannya Sheikh Ali Jum'ah Itu ucapannya Sheikh Ali Jum'ah Kalau saya hidup di zaman Nabi Muhammad SAW Pasti saya akan bersembunyi Nangis beliau ketika ngomong gini Karena saya yakin Saya tidak pantas berdekatan dengan Nabi Muhammad Wah kita ini kenapa bisa jadi orang Islam Kita bisa sholat itu jasanya siapa Pernah gak sih kita mikirin kesana Supaya kamu Kamu saya bisa sholat Apa yang sudah dilalui sama Nabi Muhammad Susahnya hidupnya Nabi Muhammad Untuk kamu Apa yang sudah kita berikan sama beliau Kita injak-injak syariatnya Kita injak-injak syariatnya Hanya gara-gara untuk mengisi tas Orang badui Yang Muhammad isi tas Dicekik leher Rasulullah Anda tahu gak Rasul ngapain Demi Allah Rasul tersenyum melihat orang itu Dalam keadaan leher beliau dicekik Beliau tersenyum S.A.W Kira-kira yang difikirkan Rasul itu apa ya Beliau itu dicekik Kemudian tersenyum Karena beliau itu tidak mungkin menyakiti seseorang Kecuali karena berbuat turhaka kepada Allah Berapa kali kerah beliau itu dicekik Ketika ditagih utangnya oleh Zaid bin Sa'nah Berapa kali Nabi S.A.W mengalami percobaan pembunuhan Berapa ribu hinaan dilontarkan Bahkan dari sebagian keluarga beliau Beliau harus ninggalin kampung halamannya Antum tahu ngerasain diboykot tiga tahun Antum cuma disuruh mojok di gang Sama keluarga Antum mojok di gang Kemudian Antum gak boleh berdagang Antum gak boleh berniaga Diputus semuanya Antum cuma makan daun-daun dan rumput-rumputan Selama tiga tahun Loh perasaan kita dimana sama Nabi Muhammad Kenapa kita jadi sembarangan Kenapa saya jadi sembarangan Ini harus kita pertanyakan terus Jangan kita itu jadi umat Nabi Muhammad yang gak berperasaan Solawatnya paling kencang tapi gak punya hati sama Nabi Muhammad